Oke selamat pagi, salam sejahtera, saya Jalen Omin, ingin menyampaikan tentang penyelenggeraan, amali penyelenggeraan mekanisasi. Kita juga cek bahagian belakang, trukter sini, inilah bahagian belakang, oke disini terdapat implement yang dipasang yaitu selase, oke ada selase, oke inilah yang dipanggil penyangkut 3 mata ataupun 3 point link, oke ini penyangkut bagian atas dan di bagian bawah ada 2, oke ini dipanggil top link, ini dipanggil lower link ada 2, jadi ini dipanggil penyangkut 3 mata, oke Dan penyangkut 3 mata ini boleh diaras dengan menggunakan tuil hidrolik dan dia akan naik dan turun mengikut pemandu, jadi dikantaki oleh pemandu semasa kawalan, operasi, mekanisasi, motong rumput ini dan juga implement yang lain juga dikawal seperti itu. Nah, untuk memasang implement, kita kena perlu tahu cara pemasangannya, yang pertama kita dahulukan pasang di sebelah kiri dulu, oke, kemudian sebelah kanan, oke. Kenapa kiri dulu, sebelah kiri tidak ada adjustment, kalau yang ini ada pelaras saja, oke, boleh di laras, boleh di tinggi, boleh di turun, jadi, bila sudah sesuai, perlukan sebelah kanan tidak sesuai, kita boleh laraskan, oke, dengan menggunakan tuil pelaras ini, oke. Oke, kita boleh nampak nih, tuil pelaras, oke, di dalam keadaan pancang, misalkan untuk dibuka, cukuplah sekedar mengertahuan Anda untuk membuka dan memasang, nah, khususnya pemasangan, kita tanda pasang sebelah kiri, terus sebelah kanan, coba ke sini, ada pelaras. Nah, kalau tidak pelaras, kita tidak boleh mengangkat ini, ini implement berat, jadi, kita adjust ini, oke, dia boleh bergerak, turun, dan air. Oke, selepas itu, kita boleh pasang bagian top link, oke, top link ini boleh dilaras, ada pelaras di sini, boleh memanjang dan memendek, untuk menyambungkan, dan menyambungkan bagian implement, bagian atas. Oke, itu saja untuk pemasangan implement, oke, satu lagi, ini ada dipanggil PTO, PTO, ini adalah track, daripada engine, dihantar melalui diagok, dikawal oleh tuil, untuk kawalan PTO, dan drive yang ada di engine, akan dihantar melalui drive shaft ini, ke bagian implement, oke, jadi untuk memasang ini, ada teknik, ada perlu ditekan, ada switch di sini, boleh nampak nih, boleh nampak, untuk kamera boleh dekat. Ya, ada implement di sini, ada-ada punya switch, kita boleh picit, seperti ini, oke, picit, kalau dia susah dipicit, kita boleh main-mainkan, supaya dia ke dalam keadaan free, tekan, oke, pastikan dia tertekan, lalu kita tarik, oke, nah, dia seperti ini. Nah, di dalamnya ada mechanical, nah, kalau ditekan, dia akan, ini, ini pin masuk, dan tidak akan menahan pin di sini, oke. Oke, dia ada lekuk, jadi lekuknya tidak ada kalau ditekan, kalau dilepas, lekuknya menyangkut di sini. Oke, kita pasang semula, seperti ini. Jadi, untuk memasang, pastikan gigi, gigi yang ada di bagian shaft ini, masuk selari dengan slot lura yang ada di shaft, Nah, setelah drive shaft ini, oke, oke, pastikan kita boleh masukkan, goyang-goyangkan sebelum kita menekan, untuk meneruskan penyambungan, oke, ambil picit, ambil kita tekan, dan bila sudah masuk, kita akan tarik, Kalau dia masuk, dia akan bunyi, klik, seperti tadi ya, itu menunjukkan dia sudah bersambung, dan dia akan tarikkan, berlaku. Oke, itu saja untuk penyambungan implement, satu lagi pula, kita kena laras ini, oke, Oke, kita kiri kanan ini, kita kena laras, oke, untuk membolehkan implement ini, tidak bergerak bersana kemari dengan bonggah, ataupun tidak, tidak tertigam dengan betul, dan meninggaknya inilah menahannya, menahannya, oke. Jadi, lepas itu, kita boleh uji, untuk test drive, kemari-kemari, ya. Oke, pastikan, bila naik, kita harus, ada tiga poin, ya. Nah, maksudnya, tiga poin, kita harus, tiga, ada tiga tempat, tangan pun tiga, oke. Kaki pun tiga, jadi sekurang-kurang tiga, dua tangan, mesti, menigang, tempat menigang, sehingga tidak tiga lincir. Oke, kita akan menunjukkan, raksa ini, pastikan semua dia dalam keadaan mitri, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati. Selamat menikmati, selamat menikmati. Selamat menikmati, selamat menikmati. Selamat menikmati, selamat menikmati. Selamat mati jaya